Halo moms, jumpa lagi di channel youtube Safa dan Sasi TV di konten unboxing dan review pompasi Pada video kali ini saya masasi mama Safa dan Siraj akan memvideokan unboxing dan review pompasi terbaru dari Malis Indonesia Untuk seri handsfree wearable breast pump yaitu tipe Malis Unica Plus Malis Unica Plus ini dibanderol dengan harga yang cukup murah hanya sebesar 1.150.000 rupiah saja di official Malisnya Di Safa rental pump kita jual dengan harga diskon 10% yaitu sebesar 1.035.000 rupiah saja Unit jualnya dan unit sewanya sudah ready ya mam Untuk garansinya sendiri selama 1 tahun mesin dan 2 tahun jasa servis Saya akan buka dan sebutkan apa saja isi dari paketan pembelian Malis Unica Plus Manual book, 1 buah poich cantik, 2 buah insert corong, 1 size 22mm dan 1 size lagi 18mm Dan ini adalah Malis Unica Plus nya Wow Ini size nya slim banget ya mam Jadi desainnya itu menyerupai payudara wanita Terus sedikit menggembung kemudian bawahnya kecil Ini bahan corongnya Triton Size nya 24mm Kemudian untuk kapasitas botolnya sendiri bisa mama lihat disini 120ml Lucu banget Ini kalau kita berdirikan Seperti ini Lalu ini ada seal ring cadangan Valve cadangan Satu buah brush strap Dan satu buah kabel USB type C Ini cara membukanya Congkil disini Kemudian ini sudah terbuka Nah tampilannya seperti ini mam Disini ada silikon lagi yang terpisah Terus ini ada diafragma Ini kalau saya lihat desainnya beda dari pompasi hands-free wearable yang sudah beredar di Indonesia Unik banget sih mam Nah untuk detail mesinnya Kalau digenggam tangan kira-kira segini Kalau kita lihat segini sih agak lumayan gede ya Tapi ini enteng banget Berat mesinnya hanya 230 gram Desainnya menarik Ini tulisannya no washing Gak boleh dicuci Untuk kapasitas baterainya Bisa dilihat disini 1200 mAh Suaranya halus Kurang dari 50 decibel Kemudian touch control button 5 level kekuatan hisap 3 mode perah Dan botolnya tritan Oh ya disini ada lubang untuk charging Dengan kabel USB type C Untuk head chargernya Yang bersesuaian Bisa dibaca disini Yang 5 volt Mungkin bisa 1 ampere atau 2 ampere Yang penting voltasennya adalah 5 volt Pastikan head chargernya sudah bersertifikat SNI ya mam Tata cara merakit malis Unica Plus Yang pertama pasangkan valve ke bagian bawah dari corong Dengan posisi mendatar seperti ini Tekan Kemudian pasangkan selling ring ini ke bagian bawah dari corongnya Disini ada seperti tonjolan Yang harus mau pasangkan dengan lubang dari selling ringnya Ini pastikan lubangnya terpasang Setelah lubangnya terpasang Kita tinggal ratakan saja Mengikuti bentuknya Kemudian pasangkan silicon stopper ke bagian belakang dari corong Satu lagi di sebelah sini Pasangkan diafragma ke bagian atas dari corong Disini ada 3 buah kuncian Yang harus mama pasangkan Satu di bagian belakang dan dua di bagian depan Ini saya pasangkan dulu kuncian belakangnya Lalu kuncian depan Pastikan sudah kencang ya mam Lanjut pemasangan botol Ini botolnya seperti yang saya bilang di awal Unik banget Karena ini lebar ya Tidak ada tutupnya Jadi kalau nuang ya tinggal seperti ini saja Pemasangan botolnya Mama kaitkan dulu lubang bagian belakang dari botol Ke kaitan pada corong Disatukan Kemudian mama tinggal tekan Seperti ini sampai bunyi klik Nah ini corong setnya sudah selesai dirakit Mama tinggal hubungkan corong setnya ke mesin dari malis unica plusnya Ini tinggal disatukan Kemudian ditekan Sudah selesai Malis unica plusnya sudah selesai dirakit ya mam Agak tricky sih sejujurnya untuk perakitannya Tapi kalau misalnya sudah terbiasa akan mudah kok Selanjutnya saya akan mempraktekan bagaimana cara melepas atau mempreteli dari si corong set malis unica plus ini Yang pertama mama bisa masukkan jari di lubang bagian atas ini Ditarik Nah ini sudah terlepas Pisahkan mesin dan corong set Lepaskan diafragmanya Lepaskan silikon stoppernya Lalu untuk melepas botol dari corongnya Mama tinggal tekan di bagian sini Ini ada tulisan press Tekan Maka akan terlepas Ini kalau ada isinya mama tinggal tuang seperti ini Lalu lepaskan silikon seling ringnya Kemudian lepas valve-nya Nah semua bagian-bagiannya sudah terlepas Bisa mama cuci bersih Untuk sterilisasinya ini karena bahan tritan Biasanya tuh bahan tritan tuh gak bisa mam kalau disteril dengan cara direbus atau di steam Amannya bahan tritan ini mama masukkan ke disk dryer atau di UV Tapi kalau di UV itu akan menyebabkan spepatnya menjadi kuning Jadi amannya tuh udah paling aman disederil aja deh Atau mama juga bisa siram air hangat Jangan di steam Jangan direbus Khawatirnya tritannya ini akan melewat Jadi perlakuan untuk tritan Itu sama seperti silikon-silikon Jangan di steam Jangan direbus Karena akan melar silikonnya Dan akan berubah bentuk Untuk si konektor dan botol yang berbahan tritan Tata cara mengoperasikan Malish Unica Plus Jadi Malish Unica Plus ini memiliki tiga mode hisapan Yang pertama adalah stimulasi Yang kedua adalah mode expression atau mode perah Dan yang ketiga adalah mix mode Yang masing-masing modenya terdiri dari lima level kekuatan hisap Untuk tombol-tombolnya sendiri Itu ada tiga Yang pertama adalah tombol on off Yang sekaligus berfungsi sebagai tombol untuk memindahkan fase Sekaligus juga bisa difungsikan untuk menaikkan level Kemudian ini ada tanda panah Untuk menaik turunkan level Sebelah sini untuk menaikkan level Dan di sebelah sini untuk menurunkan level Gaugus sudah terpasang Saya akan nyalakan Tahan beberapa detik Pompasinya akan menyala Lampu yang nge-flash tiga kali tadi itu Di sini adalah Menandakan indikator baterai Kemudian ini kita masuk ke fase pijat atau fase stimulasi Yang ditandai dengan nyala lampu berwarna orange Di sini nyala lampu yang pertama Ini adalah menunjukkan kekuatan hisap Ciri hisapan pada mode pijatnya Sama seperti pompasi pada umumnya Yaitu hisapan yang pendek dengan cycle yang sangat cepat Ini hisapannya di level 1 fase stimulasi Sekitar 120 mmHg Dengan cycle atau kecepatan hisapan Sebanyak 172 kali hisapan dalam 1 menit Ini cepat banget Dan pastinya akan efektif untuk memancing LDR Untuk menaikkan daya hisapnya Mama bisa pencet tombol panah di sebelah sini Maka daya hisapnya akan naik Kemudian dipencet lagi Level 3 Level 4 Dan level 5 pada fase stimulasi 250-260 mmHg Dengan cycle 52 kali hisapan dalam 1 menit Ini untuk fase stimulasinya Kemudian kita akan masuk ke fase berikutnya Yaitu fase perah Tekan tombol on off ini 2 kali dengan cepat 1, 2 Maka mama akan masuk ke fase perah Yang ditandai dengan nyala lampu berwarna hijau Ini daya hisap fase perah level 1 nya tinggi 250 mmHg Untuk mama yang putihnya sensitif Mama bisa gunakan fase stimulasi aja untuk pemerahannya Karena ini untuk fase perahnya daya hisapnya kuat banget Tapi untuk mama penyukai daya hisap tinggi Ini bagus banget Karena ini daya hisapnya di level 1 aja udah kuat banget 250 mmHg Cycle nya 44 kali hisapan dalam 1 menit Untuk level 1 kita akan naikkan sampai ke level 5 Wow Daya hisap malis unica plus di level 5 fase expression atau fase perah 320 mmHg dengan cycle atau kecepatan hisap 23 kali hisapan dalam 1 menit Jadi cycle nya ini termasuk yang standar kecepat Daya hisapnya sangat kuat Kita akan beralih ke mode berikutnya Yaitu mix mode Pencet 2 kali lagi Mix mode ditandai dengan lampu yang menyala berwarna soft green Mix mode nya ini merupakan kombinasi pijat dan perah Di level 1 sendiri 5 kali hisapan pijat 1 kali perah 1, 2, 3, 4, 5 1 kali perah Pijatnya di level 1 kira-kira 100 mmHg 5 kali pijat 1 kali perah Itu sekitar 190 mmHg Untuk level 1 nya Kemudian untuk level 2 nya Sama 5 kali pijat 1 kali perah Namun daya hisapnya meningkat Pijatannya 120 mmHg Dan perahnya kira-kira 210 mmHg Ini jika dinaikkan terus sampai ke level 5 Maka kombinasinya adalah 160 mmHg Untuk pijatannya 5 kali pijat sama Dan perahnya sekitar 260 mmHg Mix mode ini bisa mama gunakan untuk memancing LDR 2, 3, dan seterusnya Kemudian Malice Unica Plus ini juga mempunyai fitur auto off setelah 30 menit Jadi setelah 30 menit pompa AC nya akan mati sendiri Kemudian setelah mati sendiri mama bisa istirahatkan minimal 1 jam untuk mendinginkan dinamonya Again bukan berarti setelah 30 menit tidak bisa dinyalakan kembali ya mam Bisa Cuman khawatirnya mesinnya akan panas Dan lifetime nya menjadi lebih pendek Malice Unica Plus ini juga memiliki fitur memori Yang menyimpan level dan fase Sesaat sebelum pompa AC nya dimatikan Jadi ini misalnya kita berada di mix mode level 5 Kemudian saya matikan secara manual Mati Kemudian pompa AC nya saya nyalakan Maka akan masuk ke mix mode lagi Level 5 Sama seperti sesaat sebelum pompa AC nya saya matikan secara manual tadi Jadi tips dari saya Sebaiknya sebelum pompa AC nya dimatikan secara manual Atau sebelum auto off Mama turunkan day hisap nya Atau mama bisa setting di fase favorit mam Hanya saja tips dari saya baiknya Setiap sesi perak itu dimulai dari fase pijat Yang berwarna orange level 1 Karena untuk memancing LDR dulu Tapi bebas-bebas aja sih mam Mama juga bisa setting di fase favorit mam Ini hanya sekedar saran saja Kira-kira seperti itu ya mam Untuk suaranya Untuk suaranya ini saya tidak pasang gauge Mama bisa dengarkan suaranya Untuk daya hisapnya jika mama tidak mempunyai gauge Untuk mengetahui apakah mesin pompa AC nya ini berfungsi dengan normal atau tidak Mama bisa lihat dari gerakan diafragmanya Kalau diafragmanya kembang kempis berarti mesinnya berfungsi normal Saya akan matikan pompa AC nya Tahan agak lama Ini sudah selesai Di manual booknya ini ada ilustrasi Mama bisa melakukan pemerahan sambil bekerja Sambil melakukan olahraga Sambil belanja dan juga sambil memasak Super praktis ya Jadi gimana mam Tadi saya sudah sebutkan apa saja isi dari paketan pembelian Malice Unica Plus Tata cara perakitan Tata cara pelepasan Tata cara pengoperasian Serta tips-tips untuk mengoptimalkan penggunaan Malice Unica Plus di setiap sisi perah mam Sudah cukup jelas ya Menurut saya Malice Unica Plus ini sangat unik Karena memiliki desain yang menyerupai payudara mam Bentuknya sangat slim Dengan desain seperti payudara mama Sehingga jika melakukan sesi pemerahan Tidak akan terlalu terlihat Daya hisap fase perahnya sangat kuat Sehingga sangat cocok untuk para mama penyuka daya hisap kuat Untuk mama yang menyukai daya hisap lembut Atau mama yang putihnya sensitif Bisa gunakan fase stimulasi Untuk melakukan pemerahan Menggunakan Malice Unica Plus ini Kekurangannya saya rasa adalah Di perakitan spare partnya Yang agak lumayan banyak dan sedikit tricky Namun itu hanya masalah kebiasaan saja Ketika mama sudah terbiasa untuk merakit Dan melepasnya saya rasa akan terasa mudah Untuk mama yang masih merasa ragu Akan kecocokan dari pompa asin Malice Unica Plus ini Mama bisa sewa dulu pompa asinnya di safarental pump Dan mama yang ingin langsung beli unitnya Juga sudah ready di safarental pump ya mam Sewa dan belinya dimana? Hanya di safarental pump ya Sampai jumpa di video safadensasi berikutnya Bye bye